Kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama Kita baca ayat yang ke-6 Tetapi Adoni Besek melarikan diri Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya Dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya Adoni Besek adalah nama seorang Raja Kanaan Pasal pertama dalam Kitab Hakim-Hakim ini menulis bahwa Orang-orang Israel dari suku Yehuda dengan dibantu suku Simeon Berperang melawan orang Kanaan dan orang Feris sampai ke daerah Besek Mereka berhasil mengalahkan 10.000 orang musuh Sampai di kota Besek mereka berperang melawan Raja Kota itu Yaitu Adoni Besek Dan berhasil mengalahkannya Hal menarik dalam pasal ini adalah Bagaimana Allah menghukum Adoni Besek Dengan memotong ibu jari kaki tangannya Seperti yang ia lakukan kepada 70 Raja lainnya Inilah poin yang ingin kita sama-sama kupas pada bacaan Alkitab hari ini Zaman dahulu ketika para raja berperang Mereka menggunakan pedang sebagai senjata dalam berperang Untuk mengalahkan musuh Dan pemotongan ibu jari ini dilakukan untuk menjadikan raja itu cacat Sehingga ia tidak mungkin lagi mengangkat senjata Atau memegang pedang untuk berperang Sekalipun kecil dan paling mungil diantara jari yang lain Tetapi ibu jari memiliki fungsi yang besar Tanpa ibu jari para raja akan sulit berperang Sulit menggunakan pedang Jangankan untuk melawan musuh dengan senjata yang mereka miliki Memegang senjata saja Mereka pasti sangat kesulitan Bahkan untuk melakukan hal-hal sederhana rasanya akan menjadi sangat lamban Mari kita bayangkan Atau coba praktekkan bagaimana sulitnya Jika kita bekerja tanpa ibu jari Jika kehilangan ibu jari Maka kita akan sulit melakukan hal sederhana sekalipun Seperti memegang ballpoint untuk menulis Memegang telepon atau handphone Mengendari sepeda motor Mengangkat atau memegang barang-barang lainnya Membuat kita harus mengeluarkan tenaga ekstra Dan kita akan kesulitan untuk hal-hal ini Tanpa ada ibu jari Anda tentu tidak bisa produktif seperti saat ini Tanpa ibu jari Tangan kita tidak akan memiliki kekuatan yang maksimal Apa makna rohaninya bagi kita? Ibu jari mungkin bagian yang kecil dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain Meski kecil bukan berarti tidak berperan Meski kecil bukan berarti tidak berguna Bahkan meski kecil tapi perannya sangat besar Inilah gambaran kita sebagai tubuh Kristus Tidak ada yang terlalu kecil dalam anggota tubuh Kristus Setiap anggota tubuh Kristus memiliki peran dan fungsi masing-masing yang sangat penting Sekecil apapun kita sebagai anggota tubuh Kristus Kita tetap memiliki peran yang besar Jangan pernah merasa rendah diri Jangan pernah merasa orang lain lebih hebat daripada kita Sebagai tubuh Kristus Saudara sangat berharga di mata Tuhan Dan saudara memiliki peran yang sangat penting di dalamnya Tuhan akan membagi kita bagi kemuliaannya Puji Tuhan Terima kasih telah menonton